Informasi selanjutnya, Saudara Kuasa Hukum Pegi Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan 24 Juni mendatang. Saat ini tim Kuasa Hukum Pegi tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang akan menguatkan Pegi Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim Kuasa Hukum meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Pihaknya akan disampaikan langsung oleh prokilan dari Polda Jawa Barat. Siapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat, juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa saja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Pegi Setiawan tidak sah ditetapkan sebaik tersangka dan juga saksi-saksi ahli pidana mungkin sudah. Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pengajuan pra-peradilan penetapan tersangka Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang akan digelar secara terbuka dan berlangsung selama tujuh hari. Dua hari kebelakang sudah kami terima pengadilan dan itu nomor 10 pra-peradilan ya, 2024-nya akan dilaksanakan sidang pertamanya tanggal 24 hari Senin. Itu kalau yang namanya pra-peradilan itu satu minggu harus sudah putus, terbuka. Terbuka, terbuka ya. Polda Jawa Barat memastikan akan merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Saat ini, penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Pegi. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan. Ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Tumuh. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtur, jadi ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Polda, Jawa Barat juga menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Pegi yang sidangnya dijadwalkan di bulai 24 Juni mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Pegi juga mendatangi kantor komisi yudisial. Mereka meminta komisi yudisial mengawasi sidang pra-peradilan Pegi agar berjalan adil. Ini memonitor persidangan terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada komisi yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam lakas seleksi katanya Hakim Agung. Mereka ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Soal munculnya kekhawatiran penyidik kasus Vina saat ini adalah penyidik di tahun 2016, Polda, Jawa Barat memastikan mulai dari penyidik hingga dirkrimumnya baru. Penahanan Pegi pun diperpanjang 40 hari terhitung dari 11 Juni hingga 20 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV